Intro Ya kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi Kita sudah mendengar tadi pernyataan gitu ya Meskipun baru sedikit highlight saja begitu ya Pak Kudri menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Sindy dan juga Bang Farhat Begitu upaya peninjauan kembali ini begitu Anda melihatnya akankah ini terrealisasikan mengingat Masih ada berkas-berkas menurut Bang Farhat Yang memang belum bisa dilanjutkan untuk proses ke PKI ini Peluangnya gimana Pak? Ya kita gembira ya kalau penasihat hukumnya itu mengajukan PKI Memang beberapa pendapat ahli menyatakan ini sebaiknya salah satu Menyelesaikan benang pusutnya ini adalah dengan PKI Dengan peninjauan kembali Ya dengan peninjauan kembali Karena ini kan peninjauan kembali ini adalah ranahnya pengadilan Yang memutus orang bersalah atau dia bersalah Hakim itu bisa mengoreksi semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyedikan dan penuntutan Sistem peradilan pidana kita kita kenal itu adalah adanya diferensiasi fungsional Jadi itu setiap tahap ya Peradilan itu penyedikan penuntutan dan pemeriksaan pengadilan Dan pengadilan itu ada tiga tahap Itu dalam rangka untuk memang untuk menguji ini kebenaran itu betul-betul terbukti atau tidak gitu loh Nah jadi kalau misalnya memang bisa dibuktikan ya oleh argumentasi oleh penasihat hukum Di dalam memori kasasinya Misalnya ada hal-hal Ada fakta baru Atau ada pertentangan antara putusan satu dengan lain Atau terakhir Karena ada kekilafan atau kekiluran yang nyata oleh hakim Ya dia bisa kemungkakan Itu kan baik artinya Kan kita jadi jelas ini Selama ini kan yang kita berkutut di ranahnya kepolisian gitu loh Pandahal kepolisian itu Kalaupun ini kan sebenarnya ujungnya ini adalah di pengadilan Kalau misalnya pengadilan ini Ya cuman kan ibaratnya kan kualitas yang akan dihadirkan di peradilan itu Di pengadilan itu ya berangkat dari hulunya dulu Begitu Begini Proses peradilan pidana itu bukan pembuktian formal Ya itu pembuktian material, substansial Jadi ya hakim itu tidak semata-mata berdasarkan berkas perkara Berkas perkara itu adalah hanya untuk petunjuk untuk peradilannya Tetapi hakim itu harus menguji kebenaran keterangan saksi-saksi di pengadilan Apakah keterangan saksi itu bersesuaian dengan alat bukti yang lain Misalnya ahli ya Dalam kasus ini mestinya ahli gitu ya Nah atau kok ada alat bukti yang lain Tapi kalau melihat kasus ini nampaknya seperti apa Pak Kudri Apakah memang saksi-saksi yang dihadirkan memang saksi-saksi yang terpidananya juga begitu Tidak cukup banyak Saya gak melihat berkas Tapi berdasarkan dari apa yang kita dengar di media ini Itu hanya berdasarkan apa namanya berkas Misalnya ada pernyataan dari seorang penasihat hukumnya Sakal bilang begini Misalnya saya udah minta dihadirkan Terus sering membatas misalnya bahwa Sakal itu tidak ada waktu ke tempat itu Tapi hakim itu kan mengabaikan gitu loh Nah ini kan disini jadi sebenarnya hakim ini dalam perkara-perkara yang seperti ini Karena ancaman hukumannya itu kan berat Dia harus membuktikan Apalagi ini kan putusannya itu adalah pembunuhan berencana Pembunuhan berencana itu kan harus diuji di mana ada perencanaannya Ya perencanaannya Di mana mereka ada meeting of mindnya itu Di mana mereka perencadakan si ini berbuat apa, si itu berbuat apa Dan ini gitu loh Ya kan Nah jadi hakim itu kan harus hati-hati gitu loh Jangan semutama Harus hati-hati harus teliti Agak janggal gak sebagaimana tadi Bum Farhad Abbas juga mengatakan Ini kok bisa-bisanya semuanya hukumannya Sama Fornisnya sama semua, sebuah hidup semua Iya jadi begini Mungkin supaya apa namanya Ada keadilan bagi semua orang Kan ini kan mereka ini kan dituntut ya Karena bersama-sama ada penyertaan Nah tapi mestinya kan mesti diteliti ya Kalau misalnya ini pasal 340 Kan mesti dibuktikan ini perannya dia apa, si ininya siapa, ininya siapa gitu loh Jadi satu lagi Tapi kalau segala keinginan tersebut justru malah tidak diamini oleh hakim Hakim tetap percaya diri dengan 340 dan Fornisnya bahkan jatuh begitu Iya jadi begini, saya khawatirnya hakim itu sudah ada punya persepsi yang negatif terhadap suatu kelompok ya Jadi ada stigma ya Kalau misalnya ada suatu kelompok geng motor Pasti itu kan negatif Negatif jadinya Jadi ini ya Terus hakim itu udahlah kamu berbohong gitu loh Kan sudah berkali-kali dia bilang kenapa dia cabut berita acara Ya kan Karena misalnya saya disiksa, dipaksa Kan mestinya Kalau kamu betul nih kan hakim minta supaya penuntut umum menghadirkan verbalisannya, pemeriksanya Iya kan Bener nggak Tetapi kan nggak ada pemeriksa bilang oh iya betul Tapi kan kalau dilihat apa namanya Dari fakta-fakta ini kemungkinan mereka tuh ada tekanan kan gitu Nah tapi yang penting nih saya kira disini Bahwa ada informasi Bahwa orang-orang itu dilakukan upaya paksa ya Orang para terhukum ini Terpidana ini Dahulu itu Waktu dilakukan upaya paksa Pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan itu Tidak sesuai dengan aturan Contohnya misalnya apa Waktu orang Mereka itu ditangkap Belum ada laporan polisinya Oke baik Iya kan Nah laporan polisinya tuh backdated Dimundurkan Tapi kan mereka bisa buktikan Bahwa sebenarnya mereka udah tiga hari Sudah ditangkap, ditahan di pereksa Baru ada LP Berarti di proses penanganan awal kasus ini Yang memang Ini yang saya mau sampaikan penting Kalau ini bisa terbukti Semuanya ini Berkasnya itu tidak asah Oke baik Kalau ini tidak asah Mestinya putusannya itu Bukan asap Bukan asap Mestinya bebas Baik coba kita ke Pak Ito Pak Ito kalau ada dugaan di awal kasus Begitu penanganannya ini Tidak sesuai Yang akhirnya berbuntut Berarti dengan putusannya juga Tidak sesuai dengan faktanya Ini seperti apa itu Iya saya sependapat Dengan Pak Kudi ya Kan meskipun ini sudah masuk Dalam meranah proses peradilan Namun kan hulunya Tadi itu adalah berawal Daripada proses penyidikan ya Maka Polri juga telah melakukan Eksaminasi ya Saya sangat tahu bahwa Dari tim Itwasum telah Berangkat ke Cirebon Dan sudah selesai Sekarang sedang mengumpulkan Kesimpulan Apakah ada pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Penyidik Nah sekarang kan Sakatatal kalau tidak salah Mengajukan pra-peradilan Pra-peradilan kan Untuk Dari tersangka ya Tersangka Peggy juga ya Kemudian mungkin disini Bisa diuji daripada Bagaimana proses formalnya Untuk proses peradilan Tentunya ini sekarang Tinggal menjadi satu bahan Karena ini sudah merupakan Keputusan Pengadilan yang memiliki Kekuatan hukum yang tetap Tadi sudah disebutkan oleh Bang Kordi Bahwa ini adalah Menjadi satu kewenangan Daripada Pengadilan Siapapun juga nanti Yang menerima Harus bisa menerima Apapun Keputusan pengadilan Nah sebaliknya Dari yang disampaikan tadi Bahwa kemungkinan Ada kesalahan Atau dalam Kejanggalan ya Dalam proses penyidikan Ini pun akan menjadi Pertimbangan ya Bagi Polri pun Tidak akan mungkin Menutupi apalagi Ini yang turun adalah Dari Baris Krip Polri ya Saya tadi sedikit Mungkin ingin Menambahkan bahwa Dalam pasal 183 Hakim pun juga Tidak bisa menjatuhkan Pidana Apabila Sekurang-kurangnya Ada dua alat bukti Yang sah Yang mempunyai Mempunyai keyakinan Bahwa Hakim itu Peristiwa itu Bermen-bermen bisa terjadi ya Jadi saya kira mungkin Dari proses penyidikan Saat ini juga Dari pihak Mabes Polri ya Sudah turun Kemudian dua Dari kompornas Kita tinggal lihat saja Apakah memang ada Kesalahan atau pelanggaran Dalam proses penyidikan Yang bisa menjadikan Sesuatu Bahan Apakah memang Kasus ini Apa perlu di uji kembali Ataupun Sudah bisa diterima oleh Pihak pengadilan Saya kira ini mungkin Dari proses penyidikannya ya Mbak Rati Mbak Mas Fadil Siap Pak Ito Saya ingin komentar juga Dari Bang Farhad Abas Dan juga Mbak Sindi Apalagi tadi Pak Ito mengatakan Ya ini Hakim Sudah memiliki Keyakinan yang kuat Begitu ya Dua alat bukti saja Sudah cukup Seperti itu Apa komentar Anda Bang Farhad Dan juga Mbak Sindi Usai jeda periwab berikut ya Kami akan kembali ke Anda Saat lagi Terima kasih telah menonton